selamat menikmati jumpa lagi dengan saya Ning Formosa gimana kabar kalian semuanya semoga dimanapun kalian berada sehat selalu, susah selalu dan dilancarkan rezekinya amin amin ya robbal alamin bagi ada yang suka dengan video saya jangan lupa di like, komen, dan subscribe terima kasih di video kali ini saya mau berbagi informasi kepada kalian semuanya ya dampak krisis global di Taiwan sekarang banyak pabrik yang sepi tidak ada lemburan jadi ini jadi pada teman adik saya jadi finish kontrak dia tidak boleh nambah harus pulang ke Indonesia karena kenapa? karena pabriknya sepi tidak ada lemburannya jadi mau gimana lagi emasnya juga harus pulang tidak boleh nambah ya kalau dulu masih rame itu finish kontrak 3 tahun masih bisa lanjut lagi ya tapi tidak semuanya tapi sekarang ini banyak pabrik yang sepi tidak ada lemburannya kerja cuma jam 5 udah pulang atau setengah 6 udah pulang ya semoga saja kedepannya akan lebih baik lagi dan untuk teman-teman semuanya yang mau bekerja ke Taiwan masih dalam proses seharusnya ditunda dulu ya semoga kedepannya akan lebih membaik lagi karena sekarang kalau biaya mahal sampai ada 60 juta sampai ada juga yang 80 juta terus sampai sini tidak ada lembur pabrik sepi masih potongan lagi kan kasihan juga semoga saja kita semua bisa melewati masa krisis global seperti ini ya dan apa saja yang harus dilakukan menghadapi resesi 2023 ya itu harus nabung punya uang ya karena uang adalah barang utama yang sangat diperlukan ataupun emas 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 juga bisa dijual karena semoga saja jangan sampai menjual barang-barang ya bisa melewati masa krisis seperti ini kita semuanya sehat selalu dan jangan pinjam uang yang berbunga banyak ya karena masa krisis seperti ini bunganya akan melonjak naik ini imbawan untuk teman-teman semuanya kita harus bisa menjaga diri jaga kesehatan dan harus bagaimana lagi kalau udah majikannya memulangkan kita kita harus bersabar aja semoga rezekinya lain bukan di Taiwan saja ya seperti teman saya yang dipulangkan nanti dia tanggal 26 terbang mudah-mudahan saja walaupun udah tidak kerja di Taiwan mendapatkan rezeki yang lebih dari lainnya mungkin cukup sekian informasi dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ditunggu video saya selanjutnya kali ini saya habis jemur baju ya mumpung majikan belum bangun masih berdaster ini yaudah dulu terima kasih buat kalian semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papa ditunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh papa